Hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nana Amerika Dan saya Pak Ucup Selamat datang di Wifipedia Di video kali ini kita akan mereview Media Conventer Yang biasa disebut dengan HTB Jadi HTB itu adalah Merupakan sebuah Tipe Tipe dari salah satu merek HTB Tetapi HTB sudah menjadi Apa ya Menjadi alat lah Jadi kalau kita bilang HTB Ya pasti media converter tersebut Jadi sudah rest ya umum Kalau HTB adalah media converter Dan media converter adalah HTB Ini bukan menjadi tipe atau merek Dari salah satu brand saja Nah untuk macam-macam Dan juga jenis HTB itu berbeda-beda Ada banyak Ada banyak Tipenya Ada yang single Yang single itu biasanya A dan B Satu fiber optic Satu fiber optic Satu LAN Nah terus ada apa lagi Ada 2FO Satu LAN Ada 2FO Dua LAN Ada juga 3FO Tiga LAN Ada 4FO Dua LAN Masih banyak lagi Dan ada juga yang PoE Dan non-PoE Ada yang juga yang gigabit Bisa men-transmiskan data Sampai 1000 Mbps Ada juga yang 3GB Atau khas Ethernet Oke dan di meja kita ini sudah ada banyak sekali Jenis Jenis dan juga macam-macam Berbagai macam merk Terus ada juga media converter yang SFP Jadi ini adalah kita tidak punya kebetulan sampelnya yang SFP Ini adalah media converter yang konvensional Jadi untuk yang SFP bentuknya seperti ini Jadi nanti terpisah SFP-nya kita bisa beli sendiri Pada dasarnya Setiap atau semua macam media converter yang ada di daya meja kita ini Sebenarnya sama saja penggunaannya ya Fungsinya Fungsinya sama-sama untuk Mentransmiskan data Iya betul sekali Dan menggantikan Namanya juga media converter Dia meng-convert LAN Ke FO F-O Kabel FO Nah untuk perbedaannya Terletak di merk Terus jenis dan juga brand Jadi brand itu biasanya akan Menentukan Seberapa awet Atau seberapa baik performanya dalam mentransmisikan data internet Melalui fiber optik Ataupun melalui LAN-nya juga Dan kita akan coba lihat Jenis-jenis dan juga macam HTB Dan nanti kita akan ceritakan HTB ini seperti apa Karena tidak usah kita coba ya Karena ini sama saja semuanya Dan kita akan buka yang pertama Dari sebelah kanan Ada yang paling murah di harganya Di kelas harganya paling murah Netlink Nah ini HTB Atau media converter Yang paling sering digunakan oleh banyak orang Karena dia yang paling Murah Murah Dan juga bisa digunakan Ini mereknya Netlink HTB ini asli HTB Ini asli HTB Jadi HTB itu adalah merek dari Netlink Bentuknya sama Untuk Netlink Jadi ini adalah harganya di sekitar berapa ini 120 ribuan 120 ribuan Ada yang 80 ribu Ada yang 90 ribu Tergantung distributor Dan ini tembaannya atau KW-nya sangat banyak sekali Jadi kalau Anda mendapatkan harga di bawah standar Itu bisa dipastikan KW Yang asli cuma beli di link deskripsi Seminggu mati Seminggu mati Untuk yang kita punya ini Ada yang fast ethernet Jadi dia mentransmiskan data Sampai dengan 100 Mbps Untuk pengalaman user experience kita menggunakan HTB Netlink ini Jadi HTB Netlink ini Yang penting kita bisa benar menggunakannya Jadi untuk si Netlink ini sebenarnya agak-agak rewel menurut saya Karena ketika kita mempunyai fiber optic Atau data transmisi yang lebih Atau kurang dari minus 5 Itu dia biasanya yang B akan terbakar Jadi HTB kan terbalik nih A dan B Kalau misalkan kita tancapkan di A Kemudian di B-nya ini menerima Redaman minus 5 ke bawah Semakin mendekati 0 Biasanya yang B akan terbakar Cepat rusak ya Cepat rusak Jadi HTB Netlink ini Kelemahannya itu Jadi kalau dia mendapatkan redaman yang tinggi Dia akan cepat rusak dan cepat panas Ternyata kalau dia cepat panas Dia akan cepat reconnect Untuk ini HTB Netlink ini dia boardnya cukup unik Jadi boardnya itu tidak full ya Cuma separoh Cuma separoh saja Jadi ada berbagai macam merek Yang menggunakan tipe board seperti ini Salah satunya adalah Netlink Untuk HTB Netlink ini sangat sering sekali Digunakan untuk dimodifikasi POE Dan digabungkan kepada router Dan idealnya berapa mas? Untuk redaman dari HTB Netlink Minus 20 sampai dengan minus 15 ya Di bawah Itu 10 Itu masih connect Tetapi nanti dia akan Kadang-kadang RTO Gitu lah Oke kita lanjut ke HTB yang berikutnya Ini ada juga Dari brand HSRPO Ini adalah HTB HSRPO yang Gigabit Gigabit Dia single Satu fiber optik Dan juga satu LAN Jadi ketika single itu Pasti kita pembeliannya dapat Dua A dan B A dan juga B Untuk HSRPO ini Build quality materialnya Atau busi yang melapisi Mesin media converternya Ini sangat jauh lebih bagus Daripada yang Netlink Jadi ini kualitasnya lebih oke Harganya pun juga jauh lebih Iya lebih mahal mas Karena ini yang gigabit Ini yang gigabit Gigabit bisa sampai berapa tuh? 150 ribu 200 ribuan lebih 200 ribuan lebih Untuk yang HSRPO HSRPO ini Sepengalaman kita Dan juga user experience Yang sudah menggunakan ini Ini dipakai banyak sekali orang HSRPO ini Karena selain murah Build qualitynya oke Transmisi datanya juga bagus Dia juga gak terlalu rewel Karena high stroke High connect Ketika HSRPO ini mendapatkan Sama mirip Dengan Netlink Kalau dia mendapatkan Redaman yang jelek Dia masih kuat Menambung Tetapi Jangkanya sangat pendek Umur dari HTBnya Semakin berkurang Umur dari HTBnya Sangat berkurang Kalau redaman kita Benar-benar tidak hati-hati ya Untuk yang HSRPO Yang gigabit ini Jadi sebelum kita ancapkan Dicek dulu Untuk redamannya Betul sekali Lebih aman Untuk bentuknya Sama persis ya Antara gigabit Dan juga tidak gigabit Sama-sama Single FO dan juga single Lan Seperti ini Nah berikutnya Ini ada brand apa Cuk? Zimling Ada Zimling Zimling Ini Zimling ini Yang paling mahal Di antara dua Sebelumnya Yang kita tunjukkan Untuk Zimling ini Sama saja Bentuknya Ini satu FO Satulan Untuk pembeliannya Yang single Nanti kita akan dapat Dua buah A dan juga B Untuk yang Zimling ini Jenis board Atau PCBnya Dia menggunakan PCB yang full ya Full jadi lebih Mungkin 2000 itu Lebih oke Biasanya begitu sih Rata-rata ilmu titennya Kalau dia menggunakan Board yang full Terus warnanya biru Jauh lebih bagus Daripada yang board Yang tidak full Dan juga lebih berat ya Iya Ini juga Dan ini cukup bagus Memang tahun lama Dan ketika saya coba Di HSR Pro Saya konekkan Dengan redaman yang jelek Ngasal Masang fast connector Terus tancapkan Di netlink Itu dia terbakar Kalau saya tancapkan Di Zimling Dia tidak terbakar Masa bisa digunakan Aman Jadi ini jauh lebih oke Daripada Yang dua sebelumnya Karena harganya jauh Lebih mahal Ini gak gigabit Harganya sekitar Mungkin 100 Berapa ya Hampir 200 ribu lah Untuk yang gigabit Lebih dari 200 ribu sih Kayaknya Yang Zimling ini Berikutnya ini ada SR Pro HTB juga Ini tipenya apa CM4F2 CM4F2 Jadi dia ada 4FO 4FO Dan juga 2 kabelan Kita buka ya Jadi seperti ini Bentuknya yang 4FO Dan juga 2 LAN Jadi ini Bisa terserah Mau kita masukkan Sumber internetnya Melayu fiber optik Bisa Nanti dia akan menjadi Transmisinya Atau mungkin Kita mau keluarkan Dari manapun Bisa Jadi dia sifatnya Seperti sweet hub Cuman dia punya 4 fiber optik Dan juga 2 LAN Ya lor ya Mau kita masukkan Sumber internetnya Dari mana saja Bisa Dari LANnya bisa Dari FO F-O nya juga Bisa Bentuknya seperti ini ya Ada 2A Dan juga 2B Dan juga ada 2 buah Port ethernet Yang support POE Namun POE in POE in POE in POE in Jadi kita bisa menyalakan Lewat LAN Tetapi itu tetap Tidak disarankan Karena Ya HTB Tidak disarankan Untuk bisa POE sih Terus kemudian Untuk HTB 4FO Dan juga 2 LAN Dalamnya seperti ini Untuk dari HSR Pro Jadi dia menggunakan Board yang penuh Dan kualitas materialnya Juga bagus sekali Dan untuk HTB yang 4FO Dualan Ini sangat Sangat Bagus sekali Dan banyak dicari orang-orang Ini harganya sekitar 360 ribuan 360 ribuan Jadi kalau kita membeli Cuman dapat Satu makhluk ini saja Jadi satu biji saja Tidak 2 Tidak 1 pasang Karena ini Di dalamnya sudah ada 2 buah Port FO A Dan juga B Jadi mau dibalik Boleh ya Mau B Menerima A A menerima B Terserah Terbalik Bisa HTB itu sembarang Ya lor ya Dan untuk HTB Semakin banyak Port fiber opticnya Dia akan Semakin kurang bagus Semakin kurang bagus Untuk redamanya Jadi Mentok Anda bisa Menggunakan 4FO lah ya 4FO Jangan sampai pakai Yang 6FO lah Kalau 6FO Nanti biasanya dia Redamanya akan Sangat-sangat Jelek sekali Apalagi untuk Transmisi jarak jauh Wah itu Tidak direkomendasikan Sekali Itu sering ada yang bertanya Mas ini kok HTB saya tidak konek ya HTBnya apa 6FO Nah itu Itu sudah bisa Dijelaskan Mau merk apapun Biasanya akan Susah sih HTB yang 6FO Minimal maksimal Maksimal Anda Menggunakan yang 4, 3 Sudah masih oke lah 4FO 3 LAN lah Mentok ya Pokoknya yang 4FO Kita sarankannya sih Pakai itu Kalau sudah pakai 6FO Jangan Anda sudah harus Segera berganti ke OLT Begitu ya Nah ini ada banyak Keluar mas Untuk yang sering pakai HTB Pokoknya itu Yang biasanya itu Sering no internet Yang penting yang pertama Ada sering no internet Atau tidak konek Harus cabut adaptornya Dulu baru bisa konek Dan lain-lain sebagainya Nah itu permasalahannya Dimana mas Nah Apakah merknya Atau apa aja itu Bisa jadi Karena Apa ya HTB ini Kadang-kadang lucu Jadi redamannya itu Sudah bagus gitu kan Redaman ideal Idealnya berapa mas Sat 15 tadi Minus 15 sampai dengan 20 lah Kalau saya Atau 25 bisa Di berbagai Di merk-merk yang berbeda ya Terus Kalau misalkan Redamannya sudah oke Terus Masih tidak konek Itu biasanya Ada kendalanya Yang dari adaptor Terus juga Kendalanya Ada yang juga Dari FO nya Yang apa Memang HTB nya Yang jelek Terus kadang-kadang Ini juga lucu Banyak ya problemnya Nanti kita akan bahas Satu-satu Dan bagaimana Cara mengatasnya Di Wifi Padia Networking School Jadi karena itu Sangat rumit sekali Dan cara penanganannya Pun juga berbeda-beda Setiap kasus Berbeda Setiap kasus Berbeda-beda Setiap merk pun Juga berbeda-beda Itu berdasarkan Jam terbang kita Semuanya Yo memang Kalau pakai HTB Anda Ya bisa tidur nyenyak Tapi tidak nyenyak-nyak Banget Bisa tidur nyenyak Tapi tidak mimpi indah Pakai satu minggu nyenyak Kalau OLT kan Tidur nyenyak Mimpi indah Karena Ya Pirog ini Hasilin Apalagi kalau Cuaca hujan Dan petir Wah Ini HTB HTB bisa jadi Sangat problem Biasanya yang paling Sering bermasalah Itu Tipe B nya Nah itu Nanti kita ada Punya tips dan trik Untuk mengatasi Bagaimana nih HTB kok Tidak konek Padahal redaman Dan instalasi kita Itu sudah benar Nanti kita akan bahas di Wifipedia Networking School Itu saja Sekian dari kami Saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup Ini Wifipedia Terima kasih telah menonton